Intro Kita akan mengikuti deklarasinya Komunitas Pemuda Pinggiran Lintas Agama Kupang atau KP2LA menyerukan pelaksanaan pilkada di NTT yang damai dengan menampilkan pertunjukan seni budaya di NTT dan di luar NTT yang dikemas dalam event Festival Seni Budaya Nusantara di pelataran gedung Sasando, kantor gubernur NTT Kupang Kegiatan tersebut menampilkan berbagai etnis kebudayaan NTT maupun di luar NTT seperti tarian khas daerah Kasidah drama, mewarnai gambar oleh anak-anak paut bahkan hingga diadakannya deklarasi anti-hox dari masyarakat umum dalam mendukung aparat keamanan memberantas berita hoax Selain itu digelar juga konser musik tentang persatuan dan kesatuan bangsa dari anggota Polda NTT serta dilangsungkan juga mengeningkan cipta atas peristiwa sadis gugurnya 5 anggota Polri di Makobrimob Kelapa II Depok Alasan digelarnya acara ini disebabkan seiring dengan momentum pilkada untuk itu KP2LA Kupang yang memiliki tagline dari pinggiran kota Kupang untuk Indonesia yang toleran itu pihak membangkitkan kembali semangat Bineka Tunggal Ika pemuda-pemuda yang berasal dari berbagai agama iblis suku ini walaupun mungkin berada di pinggiran kota atau di tempat-tempat di desa tetapi mereka membangun sesuatu, menjaga sesuatu yang sangat kreatif untuk menjaga kepersatuan kita dan tentu saja ini juga bagian dari kegiatan para disangganya kenapa? karena kita harapkan dari kegiatan ini nanti orang luar yang datang ke Musa Tunggal Timur melalui Kupang mereka bisa mengetahui bagaimana para pemuda kita bagaimana remaja kita, bagaimana anak-anak kita sejak diri kita sudah didik, kita sudah pindah untuk senantiasa menjaga persaudaraan, solidaritas sosial di antara sesama kita sesama warga, bukan hanya warga Kupang warga seluruh Nusa Tunggal Timur, bahkan seluruh Indonesia kenapa? karena kutilitas budaya Indonesia ada di kota Kupang semuanya dari Kupang, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata dalam menjaga pilkada damai di kota Kupang